Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kembali lagi di channel Ariana bonsai Hai Oke kali ini kita bikin wadah tunggul atau pot tapi potnya pot relief jadi nggak harus ada kemalan kita tembak aja caranya cukup mudah tinggal kita bikin di tempat rata kita kasih alas karung atau plastik kemudian kita taruh bata atau apa yang seukuran kalau saya menggunakan bata karena ini seukuran kalau bata tebalnya jadi nantinya ukurannya bisa sama kemudian untuk Hai ininya kita kasih pasir yang sudah dikasih air biar gampang membentuknya untuk karena kalau nggak coba dikasih pasir itu nanti kedalamannya kurang bagus jadi kita miringkan dengan pasir yang dikasih air Oke langsung aja kita ikuti prosesnya guys kita benerin dulu cetakannya yang penting miring aja nggak harus bagus karena ini buat pot relief justru kalau bagus malah kurang bagus ini kalau kita halusin itu kurang bagus hai 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 Oke kantong semen kita basahin kemudian kita bentuk sesuai kemalannya cetakannya yang penting alas aja kenapa harus dikasih air biar ngikutin nah nantinya seperti ini guys kita pakai adukan halus perbandingannya 2 banding 1 untuk pasir 2 semen 1 biar lebih kuat nenduskan kemudian kita kasih rangka dulu biar lebih kuat kita ikutin sesuai bentuk pot oke cukup guys langsung aja kita kasih adukan lagi untuk memperkebal kita tentukan dulu mana depannya untuk potrelip biasanya itu agak tinggi di sebelah kanannya jadi kita lebih tinggi di sebelah kanannya seperti ini untuk bikin motif-motif batunya kita pertebal lagi dalamnya oke guys kita tinggal bikin motif batu sesuai selera ini kalau bikin motif batu enggak ada penjelasannya ya soalnya ini mengandalkan feeling aja karena batu memang enggak ada yang sama jadi enggak ada teorinya kita ini aja kita mengandalkan feeling aja kita kasih cement ring biar enggak lembek membentuknya oke jangan lupa dikasih dry nase karena ini kecil jadi satu aja cukup kalau sudah setengah kering tinggal kita kuas aja kita kuas terus menerus sampai bintik-bintiknya timbul kita terus sapu sampai terlihat timbul urat-urat batunya tinggal kita keringkan yang biasanya kalau bikin pagi besok paginya tuh bisa kita langsung bongkar dan sangat kuat nah ini dia hasilnya guys nah ini yang sudah keringnya guys bawahnya kita aci lagi sengaja ini tidak jangan dihaluskan biar masih terlihat motif-motif batunya tinggal kita chat aja guys kita pakai chat mobilex warna hitam dulu untuk dasara kita kasih yang kental karena untuk tipis aja olesnya nah selesai selesai guys seperti ini ini belum kering ya kalau kering itu biasanya lebih bagus warnanya nih tapi lumayan lah nah ini yang versi besarnya seperti ini itu juga oke segini dulu aja videonya semoga ada manfaatnya jangan lupa di like share dan subscribe terimakasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax